Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Political YouTuber Cercua di semester Saya ada di ruang atas Islamic Wajolali Islamic Center Tapi masih di lantai pertama Lantai pertama di bagian dua Di bagian duanya Ini Masjid Nam Suwada Sana mengarah ke Kiblat Dan itu Itu adalah Universitas ITIK Perkuruan tinggi ilmu Al-Quran Empat lantai yang dibangun dalam waktu Tujuh bulan Di atas tanah seribu Untuk kuliah Tujuh bulan Di atas tanah seribu Kalau Masjid Nam Suwada ini Masjid Nam Suwada ini Memasuki tahun keempat Tiga tahun Di atas tanah Seratus Dua puluh meter Tanah wakaf dari Bapak Aji Parama Arta Alhamdulillah Terima kasih kepada Para donatur Di lima benua Dua ratus donatur Yang bahu membahu Membangun masjid ini Dan kita terkenang Pada ucapan Rasulullah Siapa yang membangun Masjid Lillah Karena Allah Maka Allah akan Berikan rumah Semisal rumah di surga Amin amin Ya Rabbul Alamin Hadis riwayat Muslim Ya kita harapkan Masih ada hub Ada harapan Bagi doratur yang Membangun masjid ini Mendapatkan balasan Amal jariah Yang mengalir terus Pahalanya Hingga alam barzah Alam penantian Hingga kiamat itu tiba Kita menanti di alam kubur Dengan amal jariah Yang terus Mengalir abadi Insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Pecet ini dibangun 2 Agustus 2021 Tiga tahun yang lalu Dan sekarang memasuki Tahun yang keempat Memasuki Satu bulan Setelah Agustus Jadi tahun keempat Dengan tenaga kerja Hanya dua orang Yaitu Bapak Erik Yang membangun dan Pak Hasan 57 tahun Yang Mengaduk serta Pak Narto Yang melakukan supervisi Dan juga pembelian Barang-barang Serta perencanaan Sementara tugas kami Yudhu Pramoko adalah Menghubungkan program-program dakwah Dengan para donatur Di lima penua Melalui channel Santren Ojo Lali Dengan injin Allah Yaza Kumullah Khairan Kufinan Ini di lantai satu Ini lantai dua Lantai satu Dibagi dua Dan Dicor kapan Pak Erick? Kemis Kemis Apa? Sabtu ya? Kalau mau sabtu Sabtu biar enak Belum tuntas Itu kena kaca Gak apa-apa Jumpul gak kacanya? Itu dikasih Selak Selak Papan itu Triplak ya Dan saya Baru berani naik Karena ada tangganya sudah jadi Berapa? 12 tangga ya Pak? 12 trap 12 trap Dan Ada Lebarnya berapa? 80 80 Sekarang jam 5 Jam 4 lewat 6 4 lewat 10 Ya moga-moga Allah Yang Memberkahi Pekerjaan ini Amal ini Dan menerima Amal soleh Kita semua Para donatuh Dalam membangun mesjid Amin Amin Ya Allah Sekarang saya turun Pahan-pahan ya Aduh Gimana Saya turun ya Bisa gak Pak? Alhamdulillah Ngeri tuh Masan Sudah makan belum? Nah Masan Sudah makan Alhamdulillah Jam berapa ya? Tadi pagi Allah Akbar Makan yuk Kita habis ini Pecelele lagi Amin Ayo Amin 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 Alhamdulillah Satu lupa Iya Diberi kue Enggak apa Pak Nato Ini udah Udah Dateng Enggak bawa Bapa Bari Bari Tengah tahu Dari Baru Cak ngecor orangnya dan 6 orangnya siapa aja enggak perik orangnya udah bisa dipastikan bawaan perik berapa dua lah itu Panarto yang tukang material bisa acara jam berapa 7 8 7 kumpul 7 kumpul jangan lupa bismillah amin inilah wajah depan Ojo Lali Islamic Center pentor pusat gerakan yaitu Ojo Lali Islamic Center ukuran 3 kali 6 meter yang akan Insyaallah dari silah kita akan membuat Islamic Center di atas tanah 7 hektare Insyaallah ngimpi boleh kan ya jadi ada visi besar kata Rasulullah kalau besok hari kiamat itu tiba hari ini masih bisa menanam kurma maka tanamlah kurma itu jangan mengharapkan hasil dalam dakwah mungkin dakwah itu seperti Muhammad Nasir berkata jangan dakwah dakwah itu bukan seperti kita makan dan langsung terasa kenyang mungkin baru terasa 10 20 tahun lagi atau 100 tahun lagi atau setelah si jurudakwah itu wafat dia belum menikmati hasilnya tapi yang dinilai oleh Allah adalah proses-prosesnya kata Rasulullah kalau besok huru hara kiamat itu tiba hari ini masih bisa menanam kurma tanam saja kurma itu padahal panen kurma itu koron 8 tahun padahal besok kurma itu kan hancur binasa karna huru hara kiamat tetapi yang dinilai di dalam Islam menurut Rasulullah adalah nilainya adalah pada action pada amal soleh bukan berhasil tapi pada proses-proses dakwah itu sendiri dan insyaallah kita akan membangun disini pesan 6 syuhada khusus untuk remaja khusus di masjid ini dengan pakai yang putrinya pakai kamis yang sedang kita lancang kamis untuk putri kita akan menajarkan jus 30 apalah jus 29 dan juga 28 serta surat-surat pilihan seperti al-mulk mariam wal-waki'ah al-a'la al-munafikun al-jumu'ah dan al-kahfi insyaallah muka-muka Allah menyampaikan niat-niat baik kita semua terus istiqomah di jalan dakwah ilah Allah memanggil manusia menuju Allah kembali kepada Allah bukan dakwah ilah anak bukan dakwah memanggil orang untuk mengikuti kemauan kita tapi dakwah ilah Allah itulah yang dipesankan oleh Muhammad Nasir ketua yayasan Dewan dakwah Islam yang Indonesia dan pernah menjadi Perdana Menteri NKR yang pertama Muhammad Nasir dan menulis tentang persoalan-persoalan dakwah yang saya ungkap tadi di dalam buku yang terkenal fikut dakwah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan persoalan dakwah tidak akan selesai di tangan seorang tokoh Islam betapapun besarnya tokoh Islam itu pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar-generasi bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengawal habib Masyaallah yang dibunuh sama orang jahat di kelamatan 50 itu kesimbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masyaallah dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masyaallah apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa dari uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa Allah kirim dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa Masya Allah Masya Allah perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber sejagat paling tua tertua di semesta Masya Allah tukang donat saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah dalam-dalam, lihat tuh, lihat tuh masjidnya tuh imamnya disitu, malem-malem Masya Allah masih kurang nih atapnya katanya, transfer aja Masjid Anam Suhada sebentar lagi selesai dinding lubang angin sebagian sudah terpasang lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter kemudian finishing terakhir adalah tangga menjepul atap lantai pertama untuk masuk ke lantai 2 inilah Masjid Anam Suhada 2,5 tahun lalu dimulai eh dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021 tinggal sedikit lagi insya Allah dan lantai lantainya dari keramik dengan keramik granit sudah dirasmikan lantai pertama lantai lantai kedua lewat sini tandanya menjempol untuk masuk ke lantai 2 inilah Masjid Anam Suhada yang sangat mekah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1 tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah ya inilah Masjid Anam Suhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front laskar front pembela Islam dan kita abadikan kelorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Suhada mereka mengawal perjalan dakwah gurunya Habib Rizuk Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50 saya di Pramukoh tukang donat dari Parun Tugar tertua di semesta Fazmir Sobrun Jami kesabaran dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton